Hai teman-teman bisa lihat shadow-shadow nya ini keren para gamenya cuy keadaan musuh kembali bersama saya di channel Wayo Zekta gaming official Nah teman-teman di video kali ini di sini kita akan coba tes bahas ya juzi emulator versi 194 dan kalau menurut saya sih versi ini udah oke banget dibanding versi-versi sebelumnya ya pastinya ya untuk aplikasi terupdate itu akan jauh lebih bagus nah disini kita coba tes di aiku Z7 5G dan di Poco F3 untuk memainin Zelda Tear of the Kingdom yang 2023 nih cuy yang terbaru ya Nah anehnya di aiku Z7 5G dengan RAM 12.3 kemudian SOC nya 782G dia bisa jalan cuy meskipun FPS nya enggak memuaskan gitu ya yang penting dia bisa masuk ke gameplay dan jalan nah sedangkan di Poco F3 yang ngetabene dia ini menggunakan chipset Snapdragon 870 dia kagak bisa guys gak bisa masuk ke gameplay ini gimana coba ini saya sudah coba berbagai macam cara terutama kita coba gunakan set dari yang sudah saya mainkan dan bisa masuk ke gameplay di aiku disini dia tetap tidak bisa masuk ke gameplay guys seperti itu ya ya mungkin teman-teman disini ada yang tahu kenapa bisa share di kolom komentar ya guys ya terutama yang menggunakan Snapdragon 870 disini saya sudah gunakan GPU driver RX 15 ya kemudian 14 kemudian juga yang agresif itu semuanya nggak bisa di Poco F3 saya cuy nah ini mungkin karena ya Poco F3 saya RAM nya 6GB guys ya internal 128GB mungkin ya dan seperti teman-teman ketahui jika smartphone itu sudah ya internalnya kurang dari 25% itu dia akan mengalami penurunan performance oke nah kemungkinan yang terjadi di Poco F3 saya seperti itu cuy tapi untuk game-game yang lain dia lancar cuy next kita akan coba tes disini untuk game sniper Elite 4 dan juga ada dry out 2 nanti kita coba tes ini lancar cuy nanti kita perlihatkan ya disini kita bahas dulu Zelda tier of the kingdom ini game keren sumpah ya oke teman-teman disini kita coba tes aja ya guys ya disini untuk game Zelda tier of the kingdom ini di Poco F3 kita coba tes dulu ya ini saya gunakan settingan driver turnip revision 4 ya kemudian yang lainnya settingannya disini seperti ini ya kita Hai kecobakan 0,5 seperti ini dan langsung aja kita start custom ya kita coba lihat teman-teman ya di sini dia bisa jalan atau tidak nih ya ini nggak bisa di Poco F3 saya heran dia selalu force-close disini ya nanti kita coba tes sedih IQ C7 5G dia ini bisa berjalan dengan normal guys ini ini nggak tahu kenapa nih makanya disini saya simpulkan ya guys ya IQ C7 5G dengan Poco F3 RAM 6128 itu jauh lebih bagus yang tuh kan force-close itu jauh lebih bagus terus IQ C7 5G guys ya ini terbukti dari jalanin emulator ini gitu ya oke dia force-close nggak bisa di Poco F3 sayang sekali ini untuk The Legend of Zelda tier of the kingdom ya oke lanjut disini kita coba tes sedih IQ C7 5G yang mungkin teman-teman disini sudah penasaran ya guys ya di sini saya langsung pakekan cooler seperti ini dan saya simpan di sini teman-teman ya nggak pasang di sini biar langsung kita coba tes dan untuk settingannya di sini saya gunakan MS aturnip adreno driver yang 23.3 cuy oke langsung aja kita coba seterusnya kita coba seterusnya kita coba seterusnya